Shalom sahabat youtuber, saya akan membuat egg chicken roll with salad ala hokben. Selamat datang di channel saya. Saya akan racik saladnya terlebih dulu. Saya siapkan cuka, gula pasir, dan air matang. Masukkan dalam wadah cuka seperempat gelas, dan gula pasir satu gelas, serta air matang dua gelas. Untuk sayurannya, saya sudah siapkan tiga lembar daun kol, dan satu batang wortel. Kemudian, sayuran ini saya rajang halus, dan direndam dalam larutan yang telah dibuat tadi. Kita rendam selama tiga jam, atau bisa juga dimasukkan di dalam kulkas semalaman. Sekarang, saya akan membuat sausnya. Campurkan mayonaise sebanyak tiga sendok makan, Dan, saus sambal satu sendok makan. Lalu, kita aduk rata, dan kemudian, kita sisihkan dahulu. Sayuran yang telah direndam kurang lebih tiga jam, Sekarang, sudah bisa kita tiriskan. Lalu, kita sisihkan dahulu. Lanjut, saya akan membuat adonan kulitnya. Masukkan di dalam blender, Dua butir telur, Dan, dua kuning telur, Sebagai sisa dari bahan untuk isian. Kemudian, Tambahkan, 150 ml air. Lalu, Tambahkan, Dua sendok makan terigu, Dan, Satu sendok makan tepung maizena. Kemudian, Masukkan, Dua sendok makan margarin cair. Dan, Blender semua bahan ini, Hingga tercampur rata. Lanjut, Panaskan teflon, Dan, Beri sedikit minyak. Lalu, Kita ratakan dengan tisu. Selanjutnya, Masukkan adonan sedikit saja, Dan, Buat tipis-tipis saja. Lakukan cara ini, Sampai adonan habis. Dan beri sedikit minyak. lanjut untuk membuat isian disini saya sudah menyiapkan ayam giling setengah kilogram empat siung bawang putih yang sudah dihaluskan dan saya tumis sebentar tambahkan dua butir putih telur kemudian tambahkan lada bubuk satu sendok teh serta gula dan garam secukupnya kemudian tambahkan kecap asin sebanyak satu sendok makan lalu minyak wijen satu sendok makan saus seraja rasa satu sendok makan tapi opsional kemudian masukkan tepung maizena dua sendok makan aduk semua bumbu dan bahan hingga tercampur rata saya akan lanjut dengan memblender agar bahan-bahannya bisa lebih menyatu dan tercampur rata karena adonannya banyak jadi saya akan memblender adonan ini sebanyak dua tahap selamat menikmati setelah adonan tercampur rata kita keluarkan dari blender setelah semua bahan siap sekarang lanjut untuk membungkus adonan isiannya dengan kulitnya cara membungkus egg chicken roll sama seperti kita membungkus kue risoles taruh isian di atas kulitnya dan bungkus seperti membungkus kue risoles namun agak ditekan biar padat supaya sehingga bila nanti akan dipotong hasilnya akan maksimal lanjut kita membungkusnya dengan plastik yang tahan panas lakukan cara ini sampai adonan habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah dibungkus lanjut kita akan mengukus egg chicken roll nya selama kurang lebih 15 menit setelah matang kita angkat dari panci kukusan kemudian kita dinginkan dulu hingga suhu ruang atau lebih baik lagi jika kita memasukkan di dalam kulkas kurang lebih setengah jam sebelum kita memotong-motongnya dan menggorengnya agar lebih set dan padat sehingga saat kita memotongnya akan lebih maksimal hasilnya setelah itu egg chicken roll nya sudah bisa kita potong-potong dan siap untuk digoreng namun sebelumnya akan kita lumuri dulu dengan tepung terigu tipis-tipis baru kemudian kita lanjut dengan menggorengnya panaskan wajan dengan api sedang saja setelah itu egg chicken roll nya sudah bisa kita masukkan dan goreng sampai golden brown lalu angkat selamat menikmati selamat menikmati sedang Isaiah selamat menikmati selamat menikmati saatnya kita akan plating ke dalam piring penyajian sebagai tips egg chicken rollnya bila tidak habis dimakan bisa kita masukkan di dalam kulkas atau di dalam freezer untuk waktu yang agak lama jadi kapan kita ingin makan bisa langsung dikeluarkan untuk menggorengnya selamat menikmati kita sajikan egg chicken rollnya dengan sayuran dan saus salat yang telah kita buat tadi tampilan dan rasanya mirip yang biasa kita beli atau kita makan di Hawk Ben bila kalian suka dengan resep ini jangan lupa di subscribe ya terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman sampai jumpa di resep selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati